selamat menikmati jadi dia jagungnya itu kayak sebelum video dimulai jangan lupa kalian subscribe channel karena kalian bisa berkesempatan untuk menangin souvenir emas perikahan kami komen dikit kalian supaya kalian disitu hubungin jika kalian menang terima kasih banyak sudah subscribe kita lanjut ke videonya oke guys sekarang waktunya untuk kita coba snack-snacknya ayah aku eksen banget mau coba yang ini nih ini guys seperti scallop utuh ini kayak scallop utuh wanginya yang bijak productions padahal masih di plastik oke nya coba goyang ini itu kayak satu gitu ya ini kesatuan gitu guys tasnya kayak cuci, tapi kayak tebal tuh kalo skeletonnya matang tuh lebih empuk ya ini kayak kenyawa-kenyawa terus asin dan pedes iya udah pedes loh, padahal biasanya makan cemang kan jangan-jangan yang pedes kan kalo jasin mau second bite, artinya enak pengen apa nih? berarti enak guys, kalo ga enak, bisa jasin coba sekali aja gitu artinya berapa nih ya? oh oke guys, kedua yang aku excited banget cobain adalah ini guys semua mereka tuh mirip ya guys jadi dia kayak kripik gitu dan ada seafoodnya, yang ini ada terinya yang ini ada cuminya yang ini ada cuminya yang ini ada cumin juga kalian mau coba yang mana dulu? yang mana aja yang pengen ini ya ya, karena ini ada cumin beneran gimana sih kayak ada texture-texture iya boleh coba ya kok gak selalu buka? aku pikir kayak harus dibuka sesuatu tuh gampang banget bukanya jadi kayak gini guys udah cumin-cumin nyarin ini kayaknya krispilis aku pegang itu kayak kayak garing-garing mari kita coba hmmm dia rasanya kayak kerupuk tapi bener-bener padat gitu ya kalau dipersin ya ini kalau kerupuk banget yang bulet terus agak kembal kalau orang beli tuh dapet sauce-nya cuman kalau kebik bangka itu kan lebih tebal kalau ini tipis ya rasanya mirip ini mirip gak rasanya? efek warna oke guys, kita coba ini ada gambar squid dan gambar cumi coba ini dulu coba-coba ya beda ya main tadi? kalau yang tadi tuh asin kalau ini tuh ada kayak manis-manisnya gitu ya? kayak apa ya? ada lo yang mirip kayaknya tapi aku buka dong emang kayak rice cracker ya sih? hmmm, rice cracker bener kayak kue beras gitu ya? cuman dikasih cumin gitu ya? rice cracker tipis aku mau coba mau nginget siapa tau nanti kalau udah abis inget nih ada yang gabarnya tuh geisha mau coba gak? mau liat lah tuh kayak gini kayak gini guys oke next next ini rice cracker juga tapi pokoknya teri guys coba ya apakah mirip sama yang ini? wuuuuh, ini satuan satu aja isi dua wuuuuh waaah wanginya kayak teri ini satu untuk ayah satu untuk aku kasih oke, coba ya hmmmm hmmmm ini asin hmmmm mirip kayak bean bean rice cracker yang manis itu itu namanya bean bean tapi akhirnya itu lebih tipis hmmmm mirip karena rice cracker sama hmmmm kita mau coba yang mana? jadar tiga ini hmmm coba aku coba ini lagi wuuuuh ini paling berasa terus ini 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 satu ini dua ini tiga ini bener sekali hmmmm 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 ini tubinya baik-baik tuh real real hmmmm hmmmm enak kan? hmmmm ini juga enak kan? oke next ini aku excited untuk coba oke guys berikutnya aku excited banget untuk cobain adalah ini ini Hokkaido Cheese Flavor kalo jadi fotonya kayak rice cracker lagi iya bener-bener mirip bean bean ya? bener apakah ada sholatit lagi? wuuuuh dalemnya ada satuan gitu wuuuuh wuuuuh jangan-jangan kayak bean bean keju ini coba kan nah ini kita coba oh ini mah udah pasti kayak bean kayaknya bentuknya seperti ini hmmmm hmmmm bean bean keju tuh rasanya kayak asing karena ini tuh ada manis-manisnya gitu hmm ini teksturnya kayak bean bean ice cracker hmmmm yang football gitu kan hmmmm untuk kejunya tuh kayak bubuk keju manis gitu ya keju susu gitu hmm tuh kalo enak tuh langsung jasin pasti ambil lagi hmm aku kasih ini 11 perspektif hmm nah ini segerin juga iya aku segerin juga wow oishii oke guys berikutnya yang aku penasaran adalah ini ini adalah jagung tapi jagungnya sudah dipakun jadi tinggal di mamam aja sangat convenient aku buka ya guys jadi kalo makan naper langsung gini oke gimana? it's corn kayak jajung jagung jagung huum it's corn a big lump tapi not ngak wah ini tau gak lagu itu? ini gak tau meme itu? enggak ini aku kasih udah payang ini i really like color ini yang bikin video Mr.Boost ya kebuka ya guys, jadi kalau makan laper langsung gini ya jadi hmmm it's corn a big lump but not it has the juice it can't imagine a more beautiful thing it's corn it'll tell you all about it jadi dia jagungnya itu kayak hmmm it tastes like fresh steamed corn ya kayak fresh gitu ya it's like it tastes fresh like really fresh padahal corn ini udah kayak dibeli kan nih dari lumayan lama ya sebulan ini masih kayak fresh gitu jadi dia jagungnya itu kayak manis manis terus basah-basah gitu ya lembut gitu kayak habisi steam gitu hmm enak habis guys habis 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 kita masukin lagi tempatnya oke guys berikutnya yang kita penasaran adalah ini ini ada rasa curry sama rasa corn ya guys seperti ini rice cracker lagi ya kita coba dulu ya kita coba yang corn dulu karena kita bisa makan jagung ada ini ada corn tapi kayaknya satu isinya banyak deh jadi kalau misalkan nggak habis tuh bisa ngasih di sini rasa aku cium guys rasanya kayak citos rasa jagung bakar bentuknya kayak gini oke bentuknya seperti ini coba ya dia mirip kayak snack yang ada gambar binatang hewan itu tapi kayak ada yang berbedaan dia lebih padat lebih tidak berminyak tapi kalau bumbunya lebih strong ini lebih soft kayaknya tapi mirip banget tapi ini versi lebih padat ada jagungnya guys kita menemukan jagung guys kayak gini aku harus cobain jagungnya ini harus cobain jagungnya rasanya aku cobain ini coba deh aku dicoba ini udah coba maksudnya kayak dehydrated corn dia kayak crispy tapi bukan crispy gue kayak awesome ada gambar chain looks so good kok ada banyak warna ya apakah banyak-banyak berbedaan di situ wow coba ya coba ya kayak kari-kari gitu versi oke guys sekarang kita mau coba berjuhian tuh semuanya juhi tapi beda size dan beda sauce guys sebenernya yang ini sih yang gede banget ini sih yang juhi tapi juhinya yang gak dipotong aja kan nanti kalau dipotong jadi gini ya kan ini yang gak dipotong dua oh ini dua ini yang dua guys tuh wow ayah makan udangnya tau kalau mbak kapan yang ke tengah luang apa sih kayak rasa juicy ya kayak rasa juicy yang meleknya tuh udah gambar ikan yang mulai merah ah hati-hati itu asun ngomong gimana tau siapa yang menang ini ini kita aja gak kasih balik kaget ini gak pake next ya yang kenyang ya nanti kita bisa coba juvi yang lain lagi wuuu kita makan ini juga yang waaah hampir sepengah loh kita makan gg sekalig waaah ini kayaknya enak jadi nya guys iya iya ini iya iya bener-bener coba ya ini yang besar coba ya ini yang lebih alat ini yang tadi tuh udah bener hancur gitu kan ini berempah banget ya dia pake di foto disini ikannya nah disini kalau misalkan kalian lihat itu masih ada teksturnya sirip ikan gitu ya tapi ga sepedes yang scallop gitu ya iya, scallop lebih pedes ya ini rempah banget, ini asin yang enak gitu yang berikutnya aku pengen ini yang asin-asin enak ingredientnya cuma squid and salt jadi bener-bener resepnya hanya squid and salt iya, cumi dan garam wah, dia langsung pack gini guys nah, kita tutup mulai kita hmmm jadi bener-bener kayak cumi dikeringin gitu ya yang wanginya, wangi com gitu ya hmmm garing-garing gitu ga se-asin yang aku bayangkan iya, aku ya aku pikir bakal asin banget iya, bener, aku makanya takut tadi aku cari kecil makanya takut asin banget itu ga asin loh iya gigit ya nanti sayang, menit enggak, tusuk emm, enggak, enggak, tusuk enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak ini cumi yang ini di luar rugaannya iya iya, bener-bener asin kan kayak yang biasanya di sampel itu bener-bener soalnya ini warnanya putih-putih gitu ya dari petangannya udah asin dan gua kira ini ujungnya garik hmm kayak alatnya hmm capek gak gue nyanyi capek ya kok ini kayaknya makannya harus begini deh oke oke guys, sekarang kita mau coba jujur yang ini kita coba langsung dua-duanya ya bersis kayak yang lembaran gede itu aku kasih tipis bener-bener yang ini lebih berasa hmm yang kecil aku kemokannya gini kayak aku gini aku gini coba gila pake cinta sama aku kayak gini banget kayak lele kayaknya kayaknya aku kayak gini aku aku juga gitu sih next kita coba baby crab baby pratic duduk ayo bukahin jadi dia ga ada itu nya ya aku buat bukanya Atau sebetulnya bisa buka pegingin ya, Risa. Jadi kenapa aku cari gunting aja. Kita coba ya. Di baby crepe-nya itu ada buat-buat gitu guys. Di bubble crumbs. Udah dagingnya yang kelihatan. Hmm. Kayak apa tau gak bumbunya? Apa? Repik melinjo. Gue gak tau ya. Repik melinjo yang manis. Hmm, lagi ya. Asin. Hmm, asin. Malah yang aku pikir asin. Gak asin. Baby crepe. Lispi banget. Berikutnya ada snack scallop lagi. Coba ya. Wow, udah dibungkus gitu ya. Ya aku suka deh. Kayaknya nih kalau gak habis gitu. Gak melompom. Uh, mirip kayak yang tadi. Yang kayak mirip Cito sedulang. Hmm, iya. Coba nih scallop. Mari kita coba. Hmm. 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 Bentuknya mirip scallop. Tapi bukan semuanya scallop ya. Ini nice scallop. Ya. Ya. Hmm. Enak. Hmm. Hmm. Oke guys. Sekarang kita mau cobain snack mie dengan cabai bubuk Jepang. Kacangnya pedes ya. Kalau tadi packagingnya. Ya. Kita coba dulu yang ini. Chicken flavor. Yang ini yang spicy. Yang ini gak spicy. Ini suka gak snack mie-nya gitu? Cuka. Iya aku juga. Oke guys. Ini nih. Seperti snack mie pada umumnya ya guys. Yang coba. Aku biasanya makannya. Gila nih. Uh. Itu yang ada yang makan. Oh iya. Ada kacang guys. Kacang Tano. Lebih berasa yang di Indonesia. Mirip. Mirip. Aku buka yang ini ya. Spicy. Apakah spicy beneran? Cepat dulu. Pedes kak. Ini lebih berasa sedikit di mana yang plain ya. Ini gak pedes-pedes banget. Iya gak pedes. Cuma dikit banget. Oh iya. Ada after taste-nya yang pedes. Iya. Udah sedikit banget. Udah sedikit banget. Udah sedikit banget. Kayak after taste. Lada gitu. Kita coba ya guys. Cabai bubuk Jepang. Apakah jadi gini pedes. Terima kasih. Coba. 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 Amp. Ana. Adapt. Turut. Tep lotan. Tep. Tepet. Tepetnya enak ya. Getting asin. Jadi asin dan pedes. Lo gak sangka sih. Pedesnya ya kayak. Jadi ств sob nonton Indonesia gitu ya. Terus beneran pedes Karena makanan Cipang ini kebanyakan gak pedes ya. Oke guys, berikutnya ada jagabi spicy Kalau ini aku udah sering mencoba Ini pertama kali yang coba in jagabi Pertama kali Lucu banget Ini lucuan ayam Jadi ini kayak kentang goreng gitu ya Iya, kentang goreng banget Jagabi itu kayak kentang goreng Ketang goreng Kasi yang Ini suka jagabi Enak buat snack Cuma kalau ini dia dibikin di Hong Kong Tapi license dan quality controlnya Depang Di dalamnya banyak ya Berikutnya ada keju Ini aku sering makan sih Kiju Kiju steak aja buat dimakan Ada rasa truffle juga yang kita mau beli Yang terlalu beda kali guys Ini plain Kayak string cheese tapi Mesti lebih padat Dan versi gak perlu di kukas Aku suka cemenin geju Ini kan buat nambah-nambah Nambah bola atau bola? Sekarang aja udah nambah-nambah bola terus ya Nice Chestnut Aku juga udah sering coba sih Mamaku sering beli chestnut Wuh di package ya Oh iya abisnya segini-gini ya Wuh 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 Coba Ini Ini guys Fresh banget ya Hmm Manis ya Iya manis Kayak kacang rebus gitu Ini versi gede-gede Ini mirip biji salak ya Iya gak sih? Biji salak bener-bener Udah Udah Cestingnya mungkin jangan Padat soalnya Padat banget Paling enak tuh makan chestnut Yang baru dipanggang Pas maksudnya dingin Belum pake baju anget gitu Hmm Terus kedinginan Sampai kita Itu keluar Kita makan chestnut Yang baru dipanggang Oke guys Nanti kita mau makan dulu ya Dorayaki favoritnya Dorayamon Jaling maling namu Hahaha Kayaknya mau yang mana? Original dulu ya? Original dulu Hmm Dora Yaki Kenapa Dorayamon suka makan Dorayak? Namanya aja Doraemon Kenapa Dorayamon gak suka makan Dorayamon? Oh iya Gak Siapa tau dia suka Makanya udah terlihat saya Dorayam Siapa tau dia lagi Lagi gak direkam kamera itu Makan Dorayaki gitu ya Nanti kalau dia makan Dorayaki Nanti orang ingatnya Itu lagi Dorayamon Ini bukanya lucu guys ya Ini ada kayak cara bukanya gitu Jadi bukanya dia tuh kayak dari sini nih Buka dari kayak gini Bukan digunting atau disobek gitu ya Tapi dia kayak lipat-lipat gitu Oh Kayak odigami ya? Ah iya keren banget Kayak mirip-mirip Apa tuh? Onigiri Onigiri Bener bukanya Terus dia ada tanda gini guys Simbol Tanda Oke Ah Hmm 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 Ini dalamnya apa? Red bean Red bean Tikan mewah ya Uh Uh dia ada bentuknya flower yang ini I feel like it's just the same Tapi ada chestnutnya gitu Oke guys bukanya juga sama ya Dan dia kalau misalnya ini Dia ada bunganya Hmm Beda simbol sama tadi Bunga untuk Nanya Terima kasih Hmm Hmm Dia lebih manis ya Hmm Hmm Dia ada chestnutnya yang masih itu Ya kan? Aku gak dapet ya Ada Makan tangan lagi Hmm 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 Dapet Dapet Hmm Oke guys Sekarang kita mau cobain coklat jagung, dan ada beberapa coklat lainnya yang udah-beda coba, tapi biasanya gue pernah coba jadi ini beberapa kali ayo cobain ya mau coba kecewung gue? boleh, aku belum pernah loh, aku baru tau juga ada coklat jagung coba ya buka ya kayaknya dalamnya mirip kayak kayak ada citosnya gitu tau gak kemirip lah? beng-beng ini mirip beng-beng udah cuman beng-beng lebih creamy mirip kayak itu juga yang nyam-nyam yang rice bowl tuh dimakannya pake coklat nih ya pokoknya mirip kayak Indonesia lah mungkin kalian pernah makan next ini enak ya ini bola-bola coklat pake coklat putih dari gambarnya saja sudah enak katanya kalo di Jepang fotonya itu harus sama saiznya kayak produknya kita coba buktikan ya ini coklatnya sebentuknya seperti ini lebih kecil ya dibanding fotonya wuuu seperti di foto ya kayak ada cookies coklat bulat-bulat dilapisin coklat putih ini kukisan krim ya rasanya hmm white black thunder namanya gitu ya ini bahasa indonesia ini petir putih hitam kayak gini kita buka ya dalamnya seperti ini kita cobain ya enak rasanya mirip ini kan fun fact about me guys aku lebih suka yang warnanya coklat dibanding coklat yang putih gitu oke guys sekian review snack snacknya terimakasih banyak Alia udah kirimannya kita oleh-oleh terimakasih Alia oke guys terimakasih banyak sudah menonton jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 ndak Terima kasih telah menonton!